Di dalam hadis yang ke-27 ini tadi saya katakan diisi dua hadis Isinya sebenarnya antara hadis yang pertama dengan kedua sama, satu tema Tetapi pada hadis yang kedua lebih lengkap sedikit Titik fokusnya pada kata-kata al-itmu maha ka fi nafsika disini Al-itmu maha ka fi nafsika wa karih ta'an yattari'a alaih nas Dan disini al-itmu maha ka fi nafsi wa taradada fi sadri Ini kesamaannya disini Disini ada terjemahnya ya Ini ada terjemahnya saya baca apa adanya Dari Nawas bin Sam'an radiyallahu anhu Bahwasannya Nabi SAW bersabda Al-birru, al-birru itu artinya kebajikan Wa ta'awanu ala al-birri, wa taqwa Bukan birru dalam bahasa Indonesia, bukan ya Tapi birru disini adalah bahasa Arab Kalau membaca di dalam huruf Arab yang tidak ada barisnya Jangan keliru, ada al-birru, ada al-barru Kalau al-birru berarti kebajikan Kalau al-barru berarti Daratan, daratan kalau dibaca fatah al-barru Duhar al-fasadu fil barri wal bahri Barri wal bahri Daratan dan lautan Kalau al-birri wal-ifmi Kebajikan dan dosa Jadi disebutkan al-birru husnul khulub Kebajikan itu adalah ahlak yang baik Atau baiknya ahlak Wal-ifmu maha ka fi sodrika Dan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu Dan engkau tidak senang Kalau ada orang yang melihat Jadi sederhananya dulu Terjemahnya sama maksudnya Standar baik dan buruk Pada umumnya adalah Kebaikan itu kalau kita kerjakan Membuat Kebajikan itu adalah ahlak yang baik Tapi kalau dosa itu adalah sesuatu Yang biasanya kalau kita kerjakan Membuat Diri kita pun tidak suka Apalagi orang lain Jadi ini makna umum dulu ya Jadi sekali lagi Perbuatan dosa itu Kalau bapak-bapak ibu-ibu Tidak tahu Ini kira-kira boleh Atau tidak boleh Ini halal Atau haram Mau bertanya kepada orang lain Belum sempat Tapi sekarang harus dijawab Oleh diri kita Nah Saya kerjakan enggak nih Nah kalau takut dilihat orang Itu tanda-tanda Ini adalah perbuatan dosa Yang di bawahnya Yang wa'an wabisoh ibn ma'bad Radiyallahu anhu Dari wabisoh bin ma'bad Radiyallahu anhu Berkata Ataitu rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Saya pernah datang Menemui rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jita atas Alu'anil birri wal itmi Kemudian rasulullah Bertanya Kepada wabisoh Kamu datang Mau bertanya Tentang kebaikan Dan dosa Jawabnya Kultu na'am Ya Ya rasulullah Jadi sebelum Wabisoh bertanya Rasulullah justru bertanya Lebih dahulu Mau ngapain Mau nanya Mau nanya Tentang kebaikan Dan keburukan Iya ya rasulullah Jadi nampaknya Sudah menjadi Kebiasaan Para sahabat Kalau bertemu Dengan rasulullah Itu Akan menanyakan Sesuatu hal Umumnya Ya tentang Kebaikan Dan keburukan Kadang bertanya Apa Ya rasulullah Amalan yang terbaik Buat saya Tunjukkan kepada saya Amalan yang bisa Menyebabkan Masuk surga Itu kan Tapi Kalau orang sekarang Ketemu Ustadz Ketemu Kiai Ketemu tokoh Yang pertama Selfie Bukan bertanya Tentang sesuatu Yang bermanfaat Yang penting Nomor satu Selfie Kedua Update status Nah ini Kondisi sosial Yang berbeda Tapi kalau Zaman sebelum Sekarang ini Zaman saya kecil Biasanya Kalau ketemu Ustadz Ketemu pak Kiai Itu seringkali Orang minta Doa Orang minta Doa Ustadz pak Kiai Tolong doakan Saya Agar saya Sehat Agar rezeki Saya Lancar Dan agar Penyakit Saya Disembuhkan Nah itu Biasanya Ini kalau Zaman saya Kecil Kalau ketemu Kiai Ketemu Ustadz Biasanya Kita minta Doa Kalau para Sahabat Nabi Lain lagi Biasanya Menanyakan Kepada Rasulullah Tentang Amal Amal Perbuatan Nah kalau sekarang Langsung Selfie dulu Ustadz Nah itu Udah Hampir semuanya Begitu Nah kalau bisa Kalau bisa Ya dikurangin Dikurangin Contoh Ini langsung Menerapkan Hadis ini Selfie Sebenarnya Halal apa Haram Halal apa Haram Halal apa Haram Selfie Tapi Kira-kira Kalau Misalnya Ada Ustadz Ustadz Abdus Soman Ustadz Arifin Ilham Akin Bagai Ma'ruf Amin Datang Kesini Misalnya Terus Kira-kira Pada Minta Selfie Semua Kira-kira Bagus Atau Tidak Bagus Kalau Jamaahnya Pada Minta Selfie Semua Bagus Gak Bagus Kenapa Gak Jadi Ngaji Gak Jadi Cerama Akhirnya Selfie Semua Kalau Jamaahnya Ada 300 Selfie Semua Satu Orang Sepuluh Detik Itu Sudah Menghabiskan Berapa Banyak Waktunya Nah Ini Contoh Gak Sampai Cusa Seperti Hadis Ini Belum Sampai Tapi Kira-kira Baik Atau Tidak Baik Nah Itu Bisa Ditanyakan Kepada Hati Nurani Tanyakan Kepada Kolbu Disini Dilanjutkan Jadi Ketika Rasulullah Didatangin Oleh Wabisoh Sebelum Wabisoh Bertanya Justru Rasulullah Yang Bertanya Ini Mau Nanya Ya Rasulullah Mau Nanya Kebaikan Dan Keburukan Iya Langsung Dijelaskan Oleh Beliau Istafti Kolba Mintalah Fatwa Kepada Hatimu Ini Poin Pertama Berfatwa Kepada Diri Sendiri Nanti Saya akan Jelasin Tentang Fatwa Itu Apa Al-Biru Al-Biru Mahaka Al-Biru Matma'annat Ilayhin Nafsu Watma'anna Ilayhin Kolbu Kebajikan Itu Adalah Sesuatu Yang Mendatangkan Ketenangan Pada Hatimu Ada pun Dosa Wal-Ithmu Mahaka Finnafsi Dan Dosa Adalah Sesuatu Yang Membuat Hatimu Gelisah Dan Tidak Tenang Ya Wa Tarot Dadafi Sodrika Dan Merasa Tidak Tenang Kemudian Wa In Aftakan Nasuh Wa Aftau Kah Walaupun Manusia Orang-orang Lain Berfatwa Kepadamu Tapi Kamu Tetap Aja Merasa Enggak Enak Nah Itu Tanda-tanda Perbuatan Dosa Baik Aja Maaf Sekalian Yang Pertama Saya Ingin Jelaskan Tentang Al-Birru Husnul Khuluk Ya Pada Poin Pertama Rasulullah Menjelaskan Al-Birru Husnul Khuluk Kalau Di Dalam Ayat Al-Quran Di Dalam Surah Al-Baqarah Ada Ayat Yang Punyinya Begini Dan Panjang Ayatnya Melebihi Dari hadis ini Bapak Bapak Kalau Mau cari Ayat Nggak usah Pusing Itu Surah Berapa Ayat Berapa Tinggal Install Saja Di Laptop Ya Ini Aplikasi Ini Tinggal Bapak Tulis Ayat Nanti Pasti Keluar Jadi Jadi Nggak usah Buying Sekarang Mencari Ayat Itu Nggak usah Repot Tinggal Aplikasi Ini Di Install Lai Salbir Roan Tuhan Lu Juh Hakum Kibbal Al Masriki Dan Seterusnya Ini Aplikasinya Namanya Matabah Syamilah Gratis Open Source Tidak Usah Bajak Gratis Jadi Yang Namanya Kebajikan Disebutkan Di Dalam Ayat Ini Itu Bukan Cuman Menghadap Ke Arah Barat Dan Timur Tetapi Yang Namanya Kebajikan Itu Adalah Beriman Kepada Allah Hari Akhir Kitab Para Nabi Dan 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 Berinfak Kepada Kerabat Anak Yatim Orang Miskin Ibnu Sabil Waqabas Solah Dan Menegakkan Solah Membayarkan Zakat Menepati Janji Dan Sabah Kemarin Juga Waktu Khutbah Jumat Jadwal Saya Lagi Mepet Di Kemarin Sama Hari Ini Ada Ayat Yang Saya Sampaikan Tentang Ibadur Rahman Wa Ibadur Rahman Tinggal Tulis Gini Aja Wa Ibadur Rahman Nilladzina Yamsuna Alal Ardihawna Ketemu Ayat Ciri Ciri Ibadur Rahman Itu Apa Nomor Satu Adalah Yamsuna Alal Ardihawna Tawaduk Tidak Merasa Hebat Dan Tidak Sombong Kalau Dimaki Sama Orang Tidak Ngebales Dengan Makian Tetapi Malah Berdoa Balas Dengan Tutur Kata Yang Baik Mudah Mudahan Allah Memberikan Petunjuk Kepadanya Gak Usah Dibalas Lagi Ketika Senang Tahajud Yang Keempat Senang Berdoa Minta Diselamatkan Oleh Allah Dari Neraka Bukan Cuman Masuk Surga Muncul Lagi Yang Sering Saya Sampaikan Mintalah Masuk Surga Plus Tidak Masuk Neraka Jangan Cuman Minta Masuk Surga Saja Kemudian Ada Lagi Ciri Kelima Orang Kalau Membelanjakan Herta Tidak Boros Tapi Juga Tidak Pelit Tidak Kikir Dan Tidak Mubazir Berarti Dia Cerdas Menggunakan Uangnya Kaitannya Apa Ayat ini Tadi Saya Sebutkan Dengan Hadis Ini Bahwa Albiru Husnul Khuluq Yang Namanya Kebajikan Bapak Ibu Sekalian Itu Bukan Cuman Sholat Yang Namanya Kebajikan Itu Bukan Cuma Zikir Dan Membaca Al-Quran Yang Namanya Kebajikan Itu Kalau Diringkes Adalah Ahlaknya Baik Makanya Orang Islam Yang Paling Sempurna Itu Jangan Hanya Diukur Dari Jidatnya Hitam Atau Hanya Bajunya Apa Pake Jubah Terus Atau Pake Jas Itu Bukan Menjadi Parameter Kesalahan Kebaikan Dan Kesempurnaan Iman Islam Seseorang Tetapi Kesempurnaan Kesempurnaannya Terpikir Itu Berarti Dia Sudah Menjadi Orang Yang Paling Sempurna Agamanya Jawabnya Adalah Ini Suatu Kesalahan Sudah Begitu Sekarang Ini Malah Lagi Banyak Orang Yang Saling Mencelah Dan Menjatuhkan Nama Baik Orang Lain Padahal Katanya Islam Tapi Isinya Serang Menyerang Yang Lebih Parah Lagi Ada Yang Kalau Dengan Sesama Orang Islam Paling Seneng Nyalahin Maki Maki Menjelekan Tapi Kalau Dengan Orang Non Muslim Dia Malah Menjadi Orang Yang Toleran Belain Dan Seterusnya Nah Maka Sekarang Perlu Kita Perbaikin Kalau Cuman Masalah Masalah Perbedaan Pendapat Di Dalam Masalah Fikih Bapak Ibu Sekalian Itu Anggap Saja Selera Di Dalam Makan Dan Minum Menjebak Saya Ulang Lagi Kalau Menghadapi Masalah Perbedaan Fikih Anggap Saja Itu Perbedaan Selera Dalam Makan Dan Minum Itu Tidak Selamanya Menentukan Kebaikan Dan Keburukan Seseorang Saya Ulang Lagi Ini Tidak Salah Memucap Saya Kalau Ketemu Masalah Masalah Hilafiyah Di Dalam Fikih Contoh Masalah Dikirnya Keras Apalang Subuhnya Pakai Kunut Atau Tidak Pakai Kunut Cinggutnya Dijukur Atau Tidak Dijukur Ini Dari Dulu Masalah Masalah Hilafiyah Di Dalam Fikih Para Ulamanya Sudah Menjelaskan Ini Adalah Hilafiyah Kalau Bapak Mau Jalankan Silahkan Yang Mana Tapi Tidak Usah Menjelekan Menyalahkan Orang Lain Ini Husnul Hulub Sebab Kalau Bapak Yang Berbeda Pendapat Dimaki-maki Dijelekan Dianggap Ahli neraka Juga Pasti Bapak Tidak Suka Bapak Yang Motong Jinggot Jangan Ngeletekin Yang Punya Jinggot Punya Jenggot Kayak Apa Punya Jenggot Tidak Ada Kumis Kayak Kambing Misalnya Itu Nanti Yang Melihara Jenggot Ngeletek Dan Maki-maki Yang Tidak Punya Jenggot Itu Ahli Bidah Tidak 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 Apakah Memelihara Jenggot Ini Wajib Atau Sunnah Ini Suatu Hal Yang Baik Gitu Kan Ya Sudah Yang Namanya Perbedaan Pendapat Itu Tidak Akan Pernah Hilang Tidak Pernah Berhenti Walaupun Orang 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 Sudah Mati Pendapat Itu Tidak Pernah Mati Jadi Maksud Saya Anggap Saja Ini Selera Yang Berbeda Ya Udah Bapak Bermadhab Shafi'i Jalankan Madhab Shafi'i Bapak Yang Bermadhab Hambali Silahkan Jalankan Madhab Hambali Kalau Bapak Tidak Nerti Madhab Biasanya Orang Awam Tidak Tahu Ini Madhab Siapa Ini Kata Itulah Madhab Jadi Orang Awam Itu Madhab Adalah Ustadz Ya Udah Ini Madhab Saya Dari Ustadz Saya Silahkan Yang Penting Tidak Usah Menjelekan Orang Lain Ketika Bapak Memaki Menjelekan Orang Lain Itu Udah Bukan Husnul Huluk Bukan Ahlak Yang Baik Jadi Maaf Bapak Mayara Jenggot Itu Sunnah Tapi Bapak Maki Maki Orang Menjelek Jelekan Orang Yang Tidak Punya Jenggot Itu Haram Bapak Menjalankan Sunnah Tapi Terjebak Kedalam Yang Haram Bapak Jalanin Sunnah Tapi Terjebak Kedalam Yang Haram Jadi Gimana Impas Impas Belum Dus Makanya Jalankan Jalankan Saja Saya Juga Biara Jenggot Walaupun Jenggot Saya Sedikit Tidak Tidak Sampai Makhlak Perlakuan Husnul Huluk Bapak Jadi Staff Dalam Suatu Organisasi Atau Di kantor Disuruh Sama Atasan Tidak Mau Mengerjakan Itu Kan Juga Namanya Tidak Sopan Atau Yang Sekarang Lagi Rame Bapak Jadi Anggota Partai Bapak Tidak Mau Mengikuti Pendapat Partai Kira Kira Gimana Dipecat Saksi Bapak Jadi Anggota Di Suatu Partai Itu Bapak Jadi Apakah Kadernya Apakah Jadi Pengurus Yang Di Bawah Sementara Partainya Punya Sikap Bapak Punya Sikap Tersendiri Itu Sudah Dianggap Tidak Mengikuti Fatsun Etika Berpolitik Apalagi Apalagi Bapak Sebagai Hamba Allah Tidak Mengikuti Aturan Allah Itu Kan Perbuatan Yang Sangat Tidak Sopan Nah Ini Para Politisi Kasih Tawa Jadi Anggotanya Yang Tidak Sependapat Dengan Ketua Partainya Dikasih Sanksi Apalagi Kamu Sebagai Hamba Allah Tidak Mau Sependapat Tidak Setuju Dengan Aturan Aturan Yang Sampaikan Oleh Allah Kamu Sangat Amat Tidak Sopan Kurang Ngajar Sama Tuhan Kurang Ngajar Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berhak Untuk Dipecat Nah Kalau Dipecat Dari Hamba Allah Jadi Apa Nanti Suruh Cari Bumi Yang Bukan Ciptaan Allah Suruh Mencari Alam Tempat Tinggal Yang Bukan Ciptaan Allah Jadi Bumi Yang Mana Nggak Tahu Nah Jadi Ini Yang Pertamanya Husnul Hulu Termasuk Husnul Hulu Berakhlak Yang Baik Kepada Allah Adalah Berhusnul Dhan Kepada Allah Berperasangka Baik Kepada Allah Bapak Berperasangka Buruk Kepada Orang Aja Dosa Apalagi Berperasangka Buruk Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berperasangka Buruk Kepada Allah Misalnya Misalnya Bapak Sakit Berobat Kesana Kemari Nggak Bisa Akhirnya Bapak Dengar Kata Dokter Memang Tidak Ada Yang Bisa Menyembuhkan Penyakit Ini Udah Parah Ini Termasuk Seuduan Kepada Allah Ada Ada Orang Sakit Dokter Nya Bilang Dokter Nya Bilang Saya Tidak Tau Obat Sampai Saat Ini Dokter Belum Menemukan Obat Akhirnya Bapak Pun Berpendapat Ini Memang Penyakit Yang Mungkin Sembuh Ini Termasuk Suudan Kepada Allah Ya Padahal Allah Sudah Menjelaskan Wa Ida Maritu Fahu Yashfin Sebagai Seorang Muslim Harus Dia Kan Ucapannya Seperti Ini Lagi Lagi Saya Tunjukkan Cara Mencari Ayat Biar Bapak Kalau Mencari Tidak Bingung Wa Ida Maritu Fahu Yashfin Tulis Satu Kata Juga Bisa Jadi Kalau Saya Sakit Maka Allah Yang Akan Menyembuhkan Muncul Pak Ayat Pasti Keluar Wa Ida Maritu Fahu Yashfin Jadi Orang Muslim Harusnya Orang Mumin Harusnya Mengatakan Kalau Saya Sakit Dia Allah Yang Menyembuhkan Dokter Tidak Bisa Menyembuhkan Tapi Allah Pasti Bisa Gimana Caranya Allahu A'lam Makanya Jangan Tawakal Kepada Dokter Berikhtiar Kepada Dokter Boleh Pak Dokter Saya Sakit Gak Bisa Saya Pak Kalau Dokter Dia Bila Gak Bisa Ya Sudah Saya Serahkan Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Dokter Gak Bisa Ya Minta Kepada Allah Gimana Caranya Allahu Alam Banyak Sekali Penyakit Yang Bisa Disembuhkan Bukan Oleh Dokter Gak Usah Dijelasin Lagi Tapi Sudah Kerti Semua Kira-kira Contoh Berburuk Sangka Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Yang Belajar Baca Quran Sampai Sekarang Gak Bisa 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 Belajar Bikini Gak Bisa Bisa Terus Jangan Berburuk Sangka Kepada Allah Kayaknya Memang Takhtir Saya Jadi Orang Boduh Kita Tahu Allahu Adalah Al-Fattahul Al-Alim Dialah Allah Yang Maha Membuka Dan Maha Memberitahukan Allah Sudah Menyatakan Al-Quran Itu Mudah Mudah Untuk Dipelajari Siapapun Yang Mau Belajar Pasti Bisa Walakut Yasar Al-Quran Lidhikri Fahal Mim Mudakhir Dan Benar-benar Telah Kami Mudahkan Al-Quran Walakut Yasar Al-Quran Al-Quran Itu Mudah Pasti Bisa Dipelajari Banyak Orang Mu'allaf Sudah Tua Baru Masuk Islam Nyatanya Dia Bisa Belajar Baca Quran Dan Bahkan Jadi Ustadz Ada Ustadz Felix Siaw Ya kan Ada Ustadz Shafi'i Antonio Ini Contoh Saja Yang Lain Ada Ustadz Koko Lim Banyak Yang Baru Masuk Islam Ketika Dia Sudah Dewasa Dia Bisa Apalagi Bapak Yang Masuk Islam Sejak Kecil Belum Lahir Jadi Harus Yakin Saya Yakin Allah Bisa Membuka Kemampuan Saya Sehingga Saya Bisa Baca Quran Kalau Bapak Dari Awal Sudah Mengatakan Nggak Mungkin Sudah Tua Begini Itu Namanya Suudun Kepada Allah Dan Itu Dilarang Ada Hadisnya Juga Ada Hadisnya Juga Makanya Kembali Ke Hadis Yang Ini Bahwasanya Husnul Hulub Kepada Allah Itu Diantaranya Adalah Berperasangka Baik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Termasuk Husnul Hulub Kepada Allah Apa Menerima Kodoh Dan Kodarnya Menerima Takdir Menerima Hal-hal Yang Diputuskan Oleh Allah Walaupun Itu Nampaknya Menyakitkan Dan Tidak Kita Sukai Kenapa Banyak Hal Yang Tidak Kita Sukai Tetapi Ternyata Dia Baik Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Banyak Hal Yang Kita Sukai Ternyata Tidak Baik Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Cara Pandang Kita Memang Berbeda Baik Saya Lanjutkan Masih Panjang Jamnya Cepet Jamnya Kecepatan Tulisannya Jadwal Yang ketiga Tadi Sudah Saya Jelasin Berhusnul Holuk Kepada Manusia Itu Menjadi Salah Satu Tolok Ukur Kebajikan Tadi Sudah Saya Bahas Berhusnul Holuk Kepada Manusia Contohnya Apa Sini Saya Jelasin Membantu Orang Lain Memberi Sesuatu Kepada Orang Lain Hendaknya Setiap Orang Itu Berpikir Apa Yang Bisa Saya Berikan Kepada Orang Lain Apa Yang Bisa Saya Bantu Untuk Orang Lain Sekarang Ini Anak Anak Kita Sering Diajari Mengharapkan Bantuan Dari Mengharapkan Sesuatu Dari Orang Lain Seringnya Contohnya Kemarin Lebaran Anak Anak Diajari Kita Main Selaturahim Ketempat Paman Ketempat Kakek Nanti Apa Nanti Dapat Nanti Dapat Anpaun Anak Anak Jadi Semang Anak Anak Terima Itu Boleh Tetapi Tetapi Jangan Ini Menjadi Suatu Pelajaran Didiktikan Kepada Anak Kita Sona Biar Dapat Angpau Itu Dihilankan Ayo Kita Selaturahim Itu Aja Yang Ditanamkan Jangan Dapat Angpa Nanti Anak Anak Jadi Terbiasa Mengharapkan Angpau Pemberian Orang Lain Itu Banyak Sekali Orang Islam Kalau Puasa Menjelang Lebaran Senang Banget Kalau Dapat Bagian Zakat Dapat Jagat Mal Ini Kalau Idul Adha Juga Senang Banget Kalau Dapat Daging Bahkan Kadang 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 Kelihatannya Kelihatannya Enggak Jelek Tetapi Punya Dampak Yang Kurang Baik Dia Bercerita Atau Maaf Mungkin Seorang Ustadz Bercerita Alhamdulillah Tadi Tetangga Saya Ngasih Ini Sifulan Ngasih Ini Dan Seterusnya Dia Bercerita Kepada Jamaahnya Kalau Dia Dapat Sesuatu Dari Orang Lain Dan Dia Merasa Senang Dengan Pemberian Itu Akhirnya Apa Akhirnya Jamaahnya Juga Senang Kalau Dikasih Sesuatu Oleh Orang Lain Akhirnya Apa Karena Itu Didoktrinkan Atau Disampaikan Berkali-kali Banyak Orang Yang Berharap Mudah-mudahan Mudah-mudahan Apa Mudah-mudahan Tidak ada Yang Ngasih Saya Mudah-mudahan Ada Yang Membagikan Kepada Saya Harusnya Harusnya Kode Etik Di dalam Pemberian Itu Adalah Kita Tidak Boleh Minta Dan Kita Tidak Boleh Mengharapkan Pemberian Orang Lain Tapi Kalau Dikasih Terima Kalau Kamu Tidak Perlu Terima Nanti Berikan Lagi Kepada Orang Lain Supaya Yang Ngasih Senang Dapat Bahara Setelah Itu Kamu Terima Kamu Kasihkan Lagi Kepada Orang Lain Itu Juga Kamu Dapat Pahara Daripada Kamu Tidak Mau Ini Orang Yang Mau Berbuat Baik Jadi Terhalan Tapi Kamu Mengharapkan Itu Juga Tidak Boleh Misalnya Saya Mau Pergi Jalan Jalan Kemana Ke Jepang Jangan Lupa Ya Oleh Oleh Ini Bagian Daripada Mengharap Jangan Berharap Kepada Orang Lain Berharap Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Kebiasaan Kelihatannya Sepele Ini Sebenarnya Kaitannya Dengan Hadis Ini Nanti Saya Jelasin Jadi Bapak Ibu Sekalian Mari Kita Biasakan Orang Itu Merasa Seneng Kalau Bisa Memberi Jangan Merasa Seneng Kalau Dikasih Kalau Dikasih Ya Mestinya Rada Malu Malu Ada Jangan Saya Kasih Yang Lain Aja Kalau Ada Nah Itu Maksudnya Tapi Kalau Memang Orang Itu Mau Mengasih Kepada Kita Diterima Aja Yang penting Kita Jangan Mengharap Baik Kita Lanjutkan Biar Cukup Termasuk Berhusnul Hulu Kepada Orang Lain Tidak Mengganggu Tidak Mengganggu Dengan Perbuatan Kita Tidak Mengganggu Dengan Ucapan Kita Tidak Mengganggu Dengan Perasaan Juga Termasuk Termasuk Kalau Misalnya Misalnya Saya bilang Wah Jama'ah Al-Qolam Itu Apa Orangnya Pada Males Males Misalnya Kan Pasti Bapak Tersinggung Apalagi Saya bilang Di Al-Qolam Banyak Ahli Bidah Di Al-Qolam Banyak Orang Fasik Di Al-Qolam Ini Misalnya Apa Jama'ah Tidak Rukun Misalnya Ketika Saya Ngomong Seperti Ini Pasti Bapak Sebagai Jama'ah Al-Qolam Tidak Suka Ini Contoh Jadi Gimana Seandainya Memang Ada Seandainya Memang Ada Jama'ah Al-Qolam Yang Tidak Rukun Seharusnya Sikap Kita Bukan Bercerita Bahwa Masjid Al-Qolam Jama'ah Tidak Rukun Tetapi Harusnya Yang kita Lakukan Apa Ya kita Melakukan Upaya Upaya Gimana Supaya Jama'ah Rukun Jangan Mengganggu Jama'ah Al-Qolam Dengan Ucapan Bilang Jama'ah Pada Rukun Jama'ah Pada Pelit Nah Tidak 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 Beretika Saya Sering Bicara Tentang Etika Begini Etika Itu Lebih Tinggi Daripada Fikih Daripada Hukum Standar Etika Di dalam Islam Itu Lebih Tinggi Daripada Standar Hukum Standar Ahlak Itu Lebih Bagus Daripada Standar Hukum Maka Orang Yang Paling Bagus Itu Orang Yang Paling Taat Kepada Ahlak Bukan Taat Kepada Hukum Bukan Nah Ini Banyak Orang Yang Baru Belajar Islam Dia Baru Belajar Hukum Tapi Kayaknya Hukum Itu Sebagai Segala Galanya Biasanya Orang Rata Rata Begitu Pak Memandang Hukum Itu Sebagai Segala Galanya Yang Tertinggi Harus Taat Pada Hukum Kalau Sudah Taat Pada Hukum Wah Kayaknya Sudah Terbaik Kelihatannya Rata Rata Orang Begitu Tapi Saya Kasih Contoh Yang Gampang Sekarang Karena Waktu Kita Terbataskan Terlalu Terlalu Sering Sering Contohkan Bapak Kalau Bicara Kepada Hukum Saya Sholat Kewajiban Saya Sholat Itu Menutup Apa Menutup Apa Menutup Aurat Aurat Saya Dari Mana Kemana Dari Puser Sampai Kelutut Berarti Kalau Saya Taat Pada Hukum Saya Gak Pakai Peci Gak Pakai Jubah Pakai Kaos Dalam Saya Pakai Celana Ini Celana Bagian Dalam Pakai Celana Ini Sama Singlet Saja Gak Pakai Kaos Jadi Imam Bapak Mau Gak Jadi Makmum Sholat Nya Sah Tapi Kenapa Bapak Gak Mau Sama Sama Juga Nanti Di Dalam Masalah Ini Gak Bapak Ya Ibu Ada Kan Ya Saya Kasih Contoh Poligami Poligami Pak Poligami Itu Wajib Izin Kepada Istri Gak Poligami Kalau Gak Izin Sama Istri Sah Gak Sah Gak Wah Sah Setuju Memang Poligami Kalau Gak Izin Sama Istri Saya Katakan Secara Hukum Sah Tapi Ini Orang Orang Yang Baru Belajar Hukum Nah Itu Baru Belajar Hukum Baru Belajar Islam Baru Belajar Sahaja Oh Udah Gak Wajib Tenang Aja Akhirnya Dia Nikah Gak Bilang Sama Istrinya Pulang Pulang Atau Setelah Ketahuan Akhirnya Istrinya Apa Pak Oh Ada Yang Bukan Cerai Bahkan Ada Kejadian Ada Kejadian Akhirnya Dia Cerai Minta Cerai Papanya Paksa Cerai Habis Itu Apa Setelah Cerai Ini Kejadian Bukan Hayalan Tapi Gak Usah Disebutin Dimana Ini Orang Yang Tadinya Sudah Si Ibu Ini Yang Tadinya Sudah Mau Berhejar Sekarang Gak Mau Lagi Dia Ngapain Saya Berhijab Kalau Ketemu Orang Orang Itu Yang Pada Berjenggot Pada Taat Hanya Nyakitin Hati Saya Saja Senangnya Mereka Kawin Lagi Kawin Lagi Terus Berhijab Oga Anti Terhadap Orang Orang Yang Penampilannya Dianggap Soleh Menurut Sebagian Orang Ini Kejadian Jadi Efek Dari Poligami Yang Awalnya Dibilang Gak Ijit Gak Apa Apa Tapi Kemudian Dari Poligaminya Menyebabkan Mantan Istrinya Ini Menjadi Orang Jadi Tersesaplah Tadinya Udah Baik-baik Jadi Orang Yang Mendapat Hidayah Sekarang Lepas Itu Termasuk Dosa Gak Kira-kira Dosa Gak Bapak Pikirkan Sampai Kesono Jangan Cuma Mikirin Poligaminya Saya Gak Poligami Gak 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 Tapi Yang Mending Caranya Itu Yang Baik Gitu Loh Husnul Huluk Jangan Bapak Bicara Husnul Huluk Kepada Orang Lain Dimana Mana Tapi Kepada Istri Sendiri Gak Husnul Huluk Karena Ini Juga Ada Yang Mengkritisi Suami Ada Yang Suami Istri Berantem Terus Ngadu Kepada Saya Sampai Sekarang Saya Kelihatnya Maaf Ya Bu Ini Beneran Kasus Belum Selesai Saya Lihat Ibu Kelihatannya Baik Bapak Baik Di Depan Orang Lain Doang Baik Kalau Di Rumah Main Tangan Dia Masa Sampai Main Tangan Iya Saya Tidak Pernah Mau Ceritanya Udah Ibu Sabar 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 Ini Beneran Kasus Jadi Kelihatannya Dia Baik Sama Orang Lain Tetapi Terhadap Istrinya Ternyata Tidak Baik Ada Kasus Lain Lagi Saya Masih Ingat Ketika Saya Menyebutkan Kasus Ini Saya Masih Ingat Orang Saya Nggak Nyebutin Namanya Ada Anak Kelihatannya Baik Terajim Ke Masjid Bapak Ibunya Keselnya Minta Ampun Bapak Gak Suka Kenapa Ini Anak Dengan Dalih Menjalankan Syariat Tapi Ternyata Sama Bapak Ibunya Enggak Sopan Bapak Ibunya Diangep Apa Dianggap Orang Yang Masalah Perbedaan Mat Saja Sama Bapak Ibunya Sudah Enggak Sopan Banget kayaknya udah beda kelompok, beda aliran, beda madham gitu kan gitu doang sama ibunya, udah gak sopan banget salaman, buang muka, ya kan salaman cium tangan itu kan gak dosa, Wak cium tangan itu gak dosa, apalagi etika di kita cium tangan itu bagian daripada kesopan ada sahabat-sahabat nabi yang pernah cium tangan Rasulullah juga ada cuman kita minta di cium tangan itu yang gak boleh tapi kalau ada orang tua yang di cium tangannya oleh anaknya misalnya ada ustadz yang di cium tangan oleh muridnya ya gak apa-apa, itu gak dosa, Wak Rasulullah gak mau di cium tangan, itu kan tawaduknya beliau seperti halnya Rasulullah gak mau dipanggil Sayyidina ya itu tawaduknya Rasulullah, tapi kita memanggil Rasulullah dengan Sayyidina itu wajar, gak dosa di hadis yang lain juga beliau menyatakan Ana Sayyidu waladi Adam boleh saja, kadang-kadang karena pemahaman kita terhadap hukum terhadap hadis itu belum komplit nah itu suka kegabah kayak hal tadi ini contoh satu lagi supaya imbang tadi masalah poligami kalau bapak suka misalnya ada yang berpandangan seperti tadi saya balik bapak kalau anak laki-laki menikah tidak izin sama bapaknya tidak izin sama ibunya nikahnya sah apa gak, Pak? sah gak? kalau anak bapak begitu, bapak gimana? eh? senang apa bahagia? harusnya kan bapak senang kan alhamdulillah anak saya mandiri sudah gak nerepotin orang tua dia nikah pun gak izin sama saya udah punya duit sendiri, udah bisa kelamar sendiri harusnya begitu kan, Pak? makanya bapak ya dalam masalah fikih saya ingin tekankan sekali lagi fikih itu salah satu hal yang harus ditaati dalam ajaran Islam tetapi dia bukan satu-satunya kalau bapak baru belajar fikih amalkan tapi jangan merasa dan jangan menganggap fikih itu segala-galanya itu aja pesan saya tentang fikih ya masih ada lagi, Pak? waktunya sudah hampir habis ada hal yang penting gak ingin saya sampaikan masalah fatwa yang lain-lain saya lewatin dulu di hadis tadi itu ada kata-kata begini, Pak yang namanya dosa itu yang membuat diri kamu gak tenang gelisah, ragu-ragu dan gak suka kalau dilihat atau diketahui orang lain ini masalah banyak kita dapatkan misalnya di kantor-kantor di tempat kerja bapak kalau masalah ibadah ustad ini boleh atau tidak boleh bapak bisa tanya kepada ustad lewat WA, lewat sosial media sekarang udah banyak sekali tapi kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa yang serp langsung bapak itu harus putuskan hari itu detik itu juga terima atau tidak ya misalnya misalnya nih bapak lagi di kantor ada perempuan cantik, seksi ngajak salaman cipika-cipiki misalnya mau apa enggak ya gitu Pak kan ketika dia mau ngajak salaman kan langsung bapak gak mungkin bertanya dulu kepada orang ntar boleh apa enggak ya kan gitu kan atau mau ngajak salaman misalnya saya gak mengatakan mutlak salaman dengan perempuan itu boleh atau tidak boleh saya cuma ngasih contoh kasus jadi misalnya bapak lahir di kantor atau dalam urusan bisnis bapak ada perempuan ngajak salaman terima apa enggak kan bapak gak mungkin bertanya kepada ustad dulu kejadian pada waktu itu salaman itu ya sekarang terima atau enggak nah kira-kira terima atau tidak bapak bertanya lah kepada hati bapak saya kasih gak nah bapak mikirnya gini aja kalau misalnya istri saya ngeliat kira-kira enak gak kira-kira Pak contohnya begitu jadi kalau pas bapak salaman cipika-cipika dengan perempuan ini dilihatin sama istri kira-kira berani gak Pak kira-kira berani gak tergantung orangnya juga kan tergantung orangnya juga tergantung orang itu dan tergantung yang mau ngajak salaman siapa kalau yang ngajak salaman orangnya masih muda masih cantik pasti bapak kalau dilihatin sama istri ketakutan kan ini tanda-tanda perbuatan tidak baik tapi kalau misalnya yang ngajak salaman nenek-nenek atau nenek-nenek mau nyebran bapak mau bantuin nyebran maunya sih bapak gak pegangin tapi nenek-nenek ini ketakutan akhirnya Pak nenek-nenek ini megang tangan bapak kalau dilihatin orang lain bapak malu gak kira-kira berbeda kondisinya kan sama-sama kita memegang tangan perempuan tapi ada kondisi ada saat sayang kalau dilihat orang lain kita gak malu kenapa kita juga sebenarnya gak kepengen kemudian kita juga gak ada serbnya tapi kondisinya yang tidak memungkinkan ada kondisi-kondisi tertentu yang kita tuh kalau dijangankan diajak salaman orang gak diajak aja kita yang nyosor duluan nah ini salah satu contoh menerapkan tanyakan kepada hati kamu sendiri nah karena ada kondisi-kondisi tertentu yang kita gak mungkin untuk bertanya nah misalnya juga ketika bapak mau dikasih duit oleh orang lain terkait dengan pekerjaan bapak saya terima apa gak ya bapak jadi PNS misalnya ya kalau bapak mau nanya ustad mungkin udah gak sempet lagi ustadnya mungkin juga gak tahu tentang aturan di perusahaan atau di instansi bapak ya kira-kira begini aja kalau ketahuan sama atasan kalau ketahuan sama teman-teman enak gak nah saya kasih contoh ada perusahaan yang menerapkan satu aturan begini kalau ada yang kasih tip terima aja tapi nanti tipnya semuanya dikumpulkan dan dibagi rata oleh satu divisi itu jadi ketika dia dapet tip dari tamu ini di hotel contohnya dia nerima enak gak pak enak gak malu gak gak malu kan karena sudah ada aturan terima aja perusahaan sudah mengizinkan teman-teman udah mengizinkan tapi nanti dikumpulin kumpulin nanti dibagi rata tapi ada juga perusahaan parkir misalnya seragamnya ditulis no tipping tidak boleh kasih tip nah ketika bapak mau menerima uang tip gitu dilihat sama atasan dilihat teman sejawat enak gak kira-kira nah itulah kira-kira menerapkannya nah satu lagi tentang ini udah saya tulis di bagian terakhir wain aftaka wa aftauka ini ya teks hadisnya wain aftakannasu wa aftauka walaupun orang berfatwa kepada kamu nah ini tentang fatwa pak ya karena ini juga banyak yang baru belajar fikih cepat banget mengambil fatwa dari negara lain cepat banget mengambil fatwa kemudian langsung diterapkan ini kesalahan besar pak bapak kaedah yang disepakati semua ulama bahwa fatwa fatwa itu berbeda dengan syariah saya ulang lagi ya fatwa itu berbeda dengan syariah kalau syariah itu ajaran-ajaran pokok yang ada di dalam islam kalau fatwa itu artinya adalah jawaban atas suatu pertanyaan yang ditanyakan oleh orang orang yang pertama tanya namanya mustafti orang yang berfatwa namanya mufti perbuatan minta fatwa namanya istifta jawabannya namanya fatwa fatwa itu jawaban istihan seseorang bisa benar bisa salah dan jawaban yang diberikan oleh seseorang itu mungkin berbeda lihat kondisinya ketika Rasulullah ditanya ya Rasulullah tunjukkan kepada saya perbuatan yang terbaik menurut Bapak perbuatan paling baik Bapak di hadis-hadis yang pernah Bapak saya pernah Bapak dapatkan perbuatan yang paling baik itu Bapak mana yang lebih baik sholat tepat waktu atau birul walidin sholat tepat waktu atau berbakti kepada kedua orang tua mana yang lebih baik sholat tepat waktu atau tidak menyebutkan Allah ini pertanyaan yang menjebak ya nyatanya di hadis-hadis itu ada semua kan jadi Rasulullah ketika ditanya sahabat kadang-kadang beliau menjawab as-sholatu ala waktiha ya kan ada yang birul walidin artinya apa itu fatwa itu jawaban atas pertanyaan jawaban atas pertanyaan itu dilihat kondisi mustaftinya orang yang bertanya siapa kondisinya bagaimana jawaban itu kadang-kadang berbeda bukan berarti salah tapi memang jawaban ini cocok untuk ini ya Syekh Yusuf Cordowi dikit lagi pernah ditanya bagaimana hukum ini mohon maaf negara banyak tersinggung bagaimana hukum ngambil beli rumah maksudnya dengan cara kredit lewat bank konvensional Yusuf Cordowi waktu di Eropa zaman dulu beliau katakan boleh jawaban singkat saya gitu ya boleh kenapa pada waktu itu tidak ada bank sariah disana hanya katakan boleh kalau gak boleh nanti orang Islam gak ada yang punya rumah ngontra semua kan nah kalau sekarang ditanya disini mungkin beliau akan menjawab gak boleh makanya kalau mau mengutip fatwa dari negara lain itu jangan dikutip mentah-mentah kalau mau menerima fatwa dari seorang ustadz fatwanya jangan bapak pukul rata jangan di generalisir fatwa buat si fulan pasti cocok buat si fulan belum tentu makanya disini ada walaupun banyak orang berfatwa kepada kamu tapi kamu sendiri ragu-ragu jangan kamu lakukan karena itu tanda-tanda berbuatan yang tidak baik nah nanti kapan-kapan kalau pas belajar fatwa insyaallah saya perjelas ini intinya saya katakan karena sekarang ini banyak ustadz-ustadz yang baru belajar fikir juga asal comot fatwa fatwa dari afrika fatwa dari saudi fatwa dari katar fatwa dari yaman dipakai mentah-mentah di indonesia yang gak cocok kondisinya berbeda ini terakhir contoh yang tempoh hari ditanya ustadz ditanya bagaimana hukumnya demo mengkritik pemerintah langsung dikatakan haram berdemo orang yang demo itu halal darahnya kan ada ustadz yang begitu ya dia berfatwa dengan kondisi saudi ulama saudi fatwanya begitu karena apa saudi itu kerajaan saudi itu secara deklarasi pada waktu itu dia mau menegakkan syariat islam kalau ada orang yang melarang mengkritik pemerintah ya dosa orang mau menegakkan syariat kok nah kalau di indonesia pemerintahnya secara jelas-jelasan memang mengatakan kita bukan negara agama ya kita bukan negara kita ini demokrasi orang mau mengkritik boleh kita mau demo itu secara undang-undang ya diperbolehkan kok pakai fatwa yang dari saudi gak cocok ya hukum demo itu bukan masalah syariah islam ini fatwa terkait dengan kejadian-kejadian di suatu tempat nah ini kalau baru belajar belum tahu bisa membedakan apa itu fatwa apa itu ayat apa itu hadis apa itu syariah jangan menyamakan antara fatwa dengan syariah begitu bapak ibu sekalian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat sudah lebih dari 20 menit kalau ada yang mau bertanya sedikit boleh silahkan ada pertanyaan boleh silahkan cukup cukup jelas ini cukup jelas muridnya pintar semua gurunya canggih juga sampai tidak ada yang bertanya atau karena sudah siang sebenarnya baik untuk sementara saya cukupkan sampai disini kurang lebihnya maaf subhanakallahumma bihamdika asyadu ala ilaha ila anda astagfiru kawadubu ilaik wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati